Intro Pemirsa puluhan warga mendahara ilir dan geragai melakukan aksi turun ke jalan menuntut agar segera diperbaiki jalan penghubung dari kecamatan menuju kota kabupaten yang rusak parah Warga mendahara ilir dan geragai melakukan aksi demo turun ke jalan Aksi demo ini meminta kepada pemerintah terkait agar memperbaiki jalan yang rusak saat ini Aksi demo warga tersebut dengan membawa poster sembari berorasi agar jalan segera diperbaiki Aksi dilaksanakan di Simpang 35 Dusun Simpang Pandan, kecamatan geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Aksi warga tersebut mendapat pengawalan pihak Polsek Geragai dan Polres Tanjab Timur Selain Kapolsek, turut hadir juga camat geragai dan lurah Pandan Jaya Dalam aksi demo tersebut, warga minta agar pemerintah kabupaten memperhatikan jalan yang rusak untuk segera dapat diperbaiki Mereka juga minta bagi mobil truk yang mengangkut barang agar jangan melebihi dari 5 ton sampai kondisi jalan yang rusak diperbaiki Hal ini guna untuk kepentingan bersama Minta segera mungkin pelaksanaan perbaikan jalan darurat dulu untuk sementara ini Kalau untuk rabat betul mungkin masih lama lah karena pembangunan mungkin bertahap gitu Berarti penting intinya Dan selanjutnya minta perawatan rutin Jangan tunggu terlalu parah jalan kita baru mau diperbaiki Nama saya Ruti SND putra kelahiran Mendaara Hilir Di Tanjab Timur Terima kasih Pesan kami kepada warga masyarakat yang melalukan aksi penutupan jalan arah Kecamatan Gerage dan Mendaara Hilir Harapan kami bisa menjaga keamanan ketertiban masyarakat Karena apa? Karena yang memanfaatkan jalan ini bukan hanya masyarakat Namun semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jambung Timur Melalui atau melintasi dua ilah Kecamatan Gerage dan Kecamatan Mendaara Hilir Dimana kami menghimpau bahwa agar masyarakat yang melakukan aksi ini tidak bergesekan Atau selisih paham dengan para pengguna jalan lainnya Karena apa? Karena kalau terjadi gesekan akan menimbulkan permasalahan yang baru Kemudian tadi sudah dikomunikasikan dengan pemimpin aksi Bahwa kegiatan ini hanya simbolis dan sudah kita komunikasikan Selanjutnya para pengguna jalan bisa berjalan normal seperti biasa Saat ini kondisi jalan masih banyak yang berlubang dan terkenang air Sehingga apabila ada kedaraan yang melitas sering terpuruk Sehingga menimbulkan kemacetan yang panjang Apalagi saat ini di Kabupaten Tanjung Jambung Timur sedang musim penghujan Jadi banyak lubang yang terkenang air bercampur lumpur yang dapat membuat kemacetan Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak keamanan yang telah melakukan pengawanan Terhadap warga kami yang melakukan aksi damai Mencatatan aksi damai hari ini yaitu Saling mengingatkan sesama pengguna jalan agar Di samping memerintah berkewajiban untuk merawat jalan ini Namun kita sebagai masyarakat juga mempunyai kewajiban tertentu Tentunya untuk membatasi tonasi Sehingga jalan ini pada kondisi musim-mujan sekarang ini bisa dimamparkan oleh masyarakat banyak Pak, laborator ini masyarakat dari mana saja Pak? Yang malah aksi ini Kalau menurut pengetahuan kami ini ada kawan-kawan kami yang datang dari Menara Ada juga yang datang dari Geragai sendiri Berbaur menjadi satu Yang mana tujuan kami, tujuan mereka semua adalah Saling mengingatkan Supaya jalan ini tetap bisa dimamparkan oleh masyarakat Sehingga perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan lancar Kontributor BTV, Nilana Sution melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terima kasih telah menonton!